Putra Gubernur Rituan Kamil tak kunjung ditemukan, kini pihak kepolisian angkat bicara mengenai faktor yang membuat sulit pencarian. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Putra Sulong Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dikabarkan tenggelam dan hilang di sungai Areswis sejak Kamis 26 Mei 2022 sekitar pukul 9.45 pagi. Hingga Sabtu 25 Mei 2022, pihak berwajib dan tim SAR masih terus melakukan penyusuran. Ya, pencarian Emeril Khan Muntaz akan dilanjutkan dengan menggunakan metode penyelaman. Hal ini telah disampaikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Swiss, Mulyaman Hadad pada Sabtu 28 Mei 2022 siang. Tim SAR Swiss juga sudah turun tangan menggunakan drone yang dilengkapi pendeteksi suhu tubuh, perahu, dan kendaraan darat untuk mencari keberadaan sulung sang gubernur. Tentunya penyelaman disesuaikan dengan situasi karena kalau airnya keruk itu bekas hujan atau salju yang meleleh, maka dapat menyulitkan penyelaman, kata Mulyaman. Lebih lanjut, Mulyaman menjelaskan bahwa pada saat kejadian air suhu di sungai dikatakan sekitar 16 derajat Celcius dengan air yang relatif keruk. Airnya datang dari salju yang meleleh sehingga relatif dingin. Biasanya ada kristal-kristal putih yang membuat warna air menjadi keruk, jelas Duta Besar RI. Kemudian, polisi Byrne juga mengungkap dua alasan terkait sulitnya mencari keberadaan Eril. Humas polisi Byrne, yakni Patrick Jens, menerangkan ada dua faktor yang menjadikan Eril tak kunjung ditemukan. Selain sungai Are yang dikenal sebagai sungai terpanjang di Swiss, air sungai Are saat ini dikabarkan sedang keruh karena lelehan salju. Itulah sebabnya mengapa pencarian selama 6 jam sejak anak keriduan kamil hilang belum membuahkan hasil. Faktor yang kedua, pencarian hanya bisa dilakukan dengan boot dan berjalan kaki. Itu karena banyak pohon di sekitar sungai Are yang tidak memungkinkan untuk menggunakan helikopter. Terima kasih telah menonton!